assalamualaikum salam sehat bro setelah saya membuat dan mencoba seperti ini videonya ada pada deskripsi saya akan membuat red indikator charger ini dapat digunakan untuk saya tulis saja judulnya indikator baterai untuk 12 volt sampai 30 volt atau untuk 3s sampai 30 dibagi 4,2 sekitar 7s jadi bisa untuk membuat indikator baterai maksimum sampai 30 volt kenapa karena disini saya tambah saya tambah dahulu disini saya tambah 7,8,12 masuk ke positifnya ini pin 1 pin 2 pin 3 kemudian ground lalu yang kalian perhatikan karena ini untuk catu yang kalian lepas R1 nya ini R1 kalian lepas saya coret saja seperti ini kemudian dari input kalian ganti R1 nya agar bisa digunakan sampai 30 volt kira-kira tiga kalinya dari R10 kilo Oke jadi saya gunakan ini R nya ini akan saya gunakan ini input 6k8 saja agar kalau bisa digunakan 12 sampai 30 volt ini nanti 50 kilo kemudian output ini kalian masukkan ke sini kalian perhatikan misalkan ini titik A jadi resistor ini kalian lepas kalian sambung seperti ini paham ya bro jadi dengan cara ini LED indikator baterai ini bisa digunakan untuk 12 volt sampai 30 volt kenapa 30 volt karena 7812 maksimum inputnya di 30 volt jadi tergantung ininya kalau ininya bisa sampai 60 volt atau modul tersendiri jadi bebas bisa digunakan untuk yang lebih besar ya akan saya contohkan ini saja ini akan saya lepas saya lepas dahulu oke bro kalian perhatikan sebelum kalian lepas R1 ini jadi R1 gabung dengan R12 sedangkan ujung satunya lagi merupakan VCC ini kebetulan modulnya pas sekali ada di posisi terluar jadi enak terlihat loh jadi yang paling ujung R12 dan R1 terlihat jadi ini R1 yang kedua saya lepas resistornya kemudian yang gabung dengan R12 saya beri kabel kabel oke yang saya beri kabel ini untuk kesini kemudian yang sudah saya buat mana 7805 nya seperti ini sorry 78012 nya jadi 7812 input saya gabung potensiometer kemudian ini nanti potensiometer outputnya jadi pin regulator 78012 ini input ground dan output oke sudah saya beri kabel tinggal kita pasang seperti ini ini sudah pas saya solder dahulu oke sudah bro selesai ini 6k8 kemudian 6k8 nya masuk ke potensiometer potensiometer dan A2 ini sebetulnya langsung bisa bro resistornya tidak terlihat ini sebetulnya resistornya bisa langsung tapi nanti terlihat jelek jadi saya tambahkan tetap kabel kuning saja paham ya bro oke saya ulang kalian lihat potensiometer input positif di pin 1 gabung dengan potensiometer kalian lihat di solder kemudian ujungnya 6k8 masuk ke R1 kemudian pin 2 regulator ground dan pin 3 output oke saya coba saja ini coba nya kalian perhatikan kenapa menggunakan potensiometer jadi syaratnya pada saat saya buat saja jadi misalkan kita kita ingin mencas tegangan aki 32 volt dengan tegangan cut of 13,8 seperti ini kemudian kita beri catu saja ini jangan sampai terbalik karena tidak ada pengamannya ya oke kalian lihat ini sudah nyala kebetulan jadi kalian set saja pada saat 13,8 lampu yang terakhir maksimum 100% menyala oke ini saya putar ke kiri atau ke kanan saya belum tahu lihat loh oh putar ke kiri mantap bukan bisa berubah bisa kita set kepresisiannya ya misalkan ini jadi pada saat lampu hijau menyala artinya sudah cut off untuk tegangan baterai 32 volt jadi ingat ini maksimum sampai 30 volt karena regulator yang digunakan maksimum inputnya sampai 30 volt jadi kita coba saya turunkan kalian lihat bila 12 volt hanya led merah yang menyala pada tegangan input 12,78 saya naikkan kembali jadi dengan modul ini kita juga bisa membuat charger cut off otomatis tapi di video berikutnya saja oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati